Bismillahirrahmanirrahim Artinya Allah lah yang berhak memberikan sesuatu anugerah kaya dan miskin itu tanpa usaha dari manusia tersebut Allah bisa langsung memberikan kekayaan tersebut Nah yang ingin kita tanyakan guru supaya Allah tidak mengelak dan tidak menolak lagi Supaya kita ditakdirkan untuk kaya seperti apa apakah pola pikir atau sudut pandang yang diubah guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pertanyaannya makin mendalam ya Bagaimana Supaya Allah tidak menolak lagi memberikan kita kekayaan ya Anugerah kaya pertanyaannya Sebelum itu dulu ada sebuah landasan Landasan pacu lah Kalau orang istilah sekarang landasan pacu Bahwa ternyata Kaya dan miskin itu di tangan Allah Seperti firman Allah Allah Itu menggenapi Orang tidak mungkin kaya kalau Allah tidak menghendaki Orang tidak mungkin Bisa berhasil pada cita-citanya Kalau Allah tidak menghendaki Lalu timbul pertanyaan anda Kalau orang miskin Kenapa orang miskin dibiarkan dengan takdirnya Ya kan Nah gitu aja sebenarnya sederhana kan Tapi pertanyaan anda lagi lebih mendalam Filosofisnya Pertanyaan itu kekayaan Bagaimana Allah supaya Allah tidak mengelakkan kekayaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan isyarat Tidak ada yang mampu menolak takdir Allah itu Kecuali doa Ya kan Kemudian Allah mengisahkan tentang dirinya Wajah sa'ala kaibadi Apabila hambaku bertanya kepadaku Ini apa ini korib Sesungguhnya aku sangat dekat Uji budak watudai ijada'ani Kau akan kabulkan semua permintaan hambaku ya Apabila dia dengan syarat meminta Maka dalam perbuatan Allah Terhadap perbuatan Allah dulu supaya dipahami Perbuatan Allah itu tidak terikat dengan doa seseorang Allah berbuat sekandak dia Lima yasha Jadi ada orang tidak berdoa Allah kayakan dia Jadi itu harus dipahami Ada orang kafir dikayakan Allah Ada orang muslim dikayakan Allah Disitulah sifat jais Allah Allah tidak terikat dengan siapapun juga Sifat jais Allah boleh berbuat Boleh tidak berbuat Antaf ala Allah ingin berbuat Atau Allah tidak ingin Berbuat Nah itu harus dipahami dulu Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Allah tidak terikat Harus mengabulkan doa anda Tapi Allah berkata di dalam pirmannya Inna ka la tuqliful mi'at Inna allaha la tuqliful mi'at Inna allaha la yukliful mi'at Allah tidak akan Menyelisihi janji-janjinya Lalu kita mencari janji Allah Jadi supaya tidak Tidak ditolak Allah Supaya tidak ditolak Allah Apa yang kita cari? Janji Allah Ya enggak? Ya betul Janji Allah Janji Allah apa dalam hidup ini? Uji bu da'watu da'i ijada'ani Itu janji Allah enggak? Uji ibu Uji ibu Allah akan menjawab Da'watu da'i Panggilan orang yang memanggil Allah Ijada'ani Apabila dia memanggil Allah Memintalah pada Allah Allah akan jawab Nah jadi kalau orang berdoa Minta kaya Allah akan jawab Nah jawaban Allah ini bisa Yang disebut dengan robiah Robiah itu Atau yang disebut dengan terbiatan Pendidikan Kadang tidak langsung Ketika orang berdoa Minta kaya Allah tidak langsung mengayakan dia Tapi Allah memberikan justru kepadanya Kemampuan-kemampuan Pandai behitiar Mungkin Diberikan Tuhan Kerajinan dia menuntut ilmu Sehingga akhirnya tergenapilah Kadar-kadar dia menjadi kaya Bisa terjadi seperti itu Prosesnya Jadi karena itu kita tidak boleh Berputus asa dengan doa kita Merasa doa belum dikabulkan juga Kalau kita putus asa Tidak mau lagi berdoa Itu salah memahami Allah Karena Allah Sifatnya tadi Tidak mau menyalahi janji Allah mendakwakan Siapa yang meminta kepadanya Dalam hal ini lagi Supaya proses itu dapat Ada lagi rumus Di dalam hadis Nabi Amah kata Nabi Ada pun Siapa yang berdoa kepada Allah Kadang-kadang Allah Langsung mengabulkan keinginannya Ya Allah Kayakan hamba Langsung dikayakan Allah Ada Itu hamba-hamba Seperti itu Mungkin Anda-anda belum terjadi Seperti itu Tapi ada diantara Makhluk-makhluk Allah Seperti itu Allah langsung mengabulkan Kata Nabi Yang kedua Allah kabulkan dia Tapi dengan cara apa Allah Tinggalkan Hilangkan musibah Yang akan terjadi kepadanya Karena dia Takdirnya banyak sekali musibah Lalu Allah lepaskan Apa namanya Musibah Kepadanya Yang ketiga Kata Nabi Allah memberikan kepadanya Pahala Karena pahalanya kurang Lalu Ditimpakan Allah Menjadi doa kita Itu adalah Kadar pahala Bagi untuk akhiratnya Keselamatan di akhiratnya Ini adalah Allah itu Maha pendidik Kepada manusia Maha Mengaturkan Agar manusia itu Selamat di dunia Maupun selamat di Di akhirat Artinya Allah Kalau Anda meminta Kepada orang tua Anda Orang tua Anda Kadang-kadang tidak tahu Psikologi Anda Tapi ada orang tua Yang tahu Psikologi Anda Misalnya begini Ini anak ini Anda ini Kalau dikasih oleh orang tua Bisa habis langsung Uang nih Karena Allah itu Maha mengetahui Kalau Anda diberikan Tuhan langsung kekayaan Anda mungkin menjadi Orang ahli maksiat Sehingga Allah menunda Maka yang terjadi Bisa tadi tuh Untuk menambah Pahalanya saja dulu Untuk di akhiratnya Karena kalau diberikan Kekayaan ini Maksiatnya langsung nih Bahkan bisa-bisa Jadi justru Musuh agama Islam Itu kan Wujud bila menjalik Keadaan itulah Yang terjadi pada Kasus alabah Datang kepada Nabi ya Rasulullah Datang kepada Nabi Nabi terkejut Melihat alabah Terlambat terus Solat Kadang solat Kadang tidak Kenapa kamu jadi Terlambat solat Kadang kamu solat ada Atau tidak Ini ya Rasulullah Saya akan pakaian Bergantian dengan Istri saya untuk solat Pakaian untuk solat Oh gitu Ya sudah Tidak apa-apa ya Rasul Kata Rasulullah Karena merasa Ditanya oleh Rasulullah Timbullah manusia itu Apa psikologi ya Ingin mendekati Rasulullah Ya Rasulullah Doakan saya ya Rasulullah Supaya saya kaya Jangan ya Rasulullah Sudah kamu cocok Aja dengan cara ini Di waktu lain Datang lagi Salamlah kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tolong Dia itu adalah Dia itu adalah memiliki Rasulullah 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 lalu apa Tidak tanggung-tanggung Rasulullah siapkan kambing Yang bunting Ini untuk kamu Wahai Salabah Saya doakan untuk kamu Lalu Rasulullah berdoa Doa Ada doanya Adisnya Tapi tidak perlu kan Ini mendoakan orang Adisnya kan Doa orang Kalau untuk anda sendiri Bagus ya Doakan Salabah Didoakan Rasulullah Kambing itu Kemudian dipelihara oleh Salabah Lama-kelamaan Kambing itu Beranak-binak Mulailah Salabah sibuk Dengan Dengan kambing Mulai Makin terlambat Dia ke Ketempat Nabi Ke masjid Berkembang Salatnya Suatu saat Rasulullah berkata Bertanya kepada Sahabat Mana Salabah Salabah sibuk Dengan kambingnya Belakangan dia Hanya hari Jumat Saja Ke masjid Dan sempat lagi Hari-hari Perhati biasa Ke masjid Mana Salabah Salabah sibuk Kata sahabat Sibuk dengan kambingnya Banyak sekali Ada kambing Salabah Sampai akhirnya Salabah Tidak lagi Ke masjid Pada hari Jumat Karena itu Sudah terlalu banyak Lagi Salabah Sampai Rasulullah wapet Salabah Tidak pernah lagi Kelihatan ke masjid Pernah Dengan kesibukannya Ini sebuah cerita Gambaran Orang yang jadi Jauh Ketika kekayaan Itu ada Dan betullah Ketika Nabi Mendoakan Langsung terkabul Pakbal Ketika Rasulullah Meminta kepada Allah Bahasa banjarnya Sedikit memaksa Supaya kaya Salabah Allah kaya kan dia Tapi apa akibatnya Menjauh dari agama Jadi Nah Kalau Anda Kepingin Apa namanya Itu Tidak ditolak oleh Allah Saya memberikan rahasia Rahasianya adalah Allah Tidak pernah Menyelisihi Janjinya Allah Tidak pernah Apa Mengingkari Janjinya Kalau Allah Berdoa dengan Berdoa dengan Allah Pasti dikabuk Hanya Terentang Waktu Tijah Langsung Allah Menutupi dosa Menutupi musibah Dan Menutupi dosanya Untuk Menambah Atau Menambah Pahalanya Menutup dosa Atau Menambah Pahalanya Kalau Anda ingin Kaya Tidak bisa Ditolak Allah Dua hal Ini tutupi Dulu Perbanyak Pahala Dengan Mengurangi Dosa Menghilangkan Dosa-dosa Pahala Berdoa Terhindar Dari musibah Tinggal Anda minta Kekayaan Sehingga Ketika Anda Minta Kekayaan Allah Mau Menutupi Dosa-dosa Anda Mau Mengisi Di akhirat Ternyata Pintu Pahala Anda Sudah Banyak Wah Ini kata Allah Sudah Cukup Jadi Akhirat Banyak Sudah Cukup Akhirat Mau Yang kedua Yang kedua Apa Terhindar Musibah Doa Anda Ternyata Berhindar Dari musibah Banyak Sekali Oh Berarti Kata Allah Ini Doanya Harus Dikabulkan Langsung Begitu Cara Supaya Anda Tidak Ditolak Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Atau Tidak Allah Tidak Bisa Menghindar Pertanyaan Anda Tidak Bisa Menghindar Untuk Mengabulkan Doa Anda Menjadi Kaya Kira Itulah Wallahu Alamu Bissawab Wallahu Alamu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh